Halo guys, selamat datang di NER11, dan seperti biasa gue bakal meng-cover lagi tutorial lagu-lagu yang lagi hit saat ini dan terbaru. Dan di video kali ini gue bakal meng-cover lagunya Yowis Ben yang judulnya Gondola Neati. Gue gak tau ya ini apa artinya. Jika kalian tau silahkan tulis komenternya di bawah. Dan sudah setting dan kunci-kucu yang semudah sehingga menu belajar buat para pemula maupun yang belum belajar gitar. Dan jangan lupa buat like dan subscribe video ini. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan cara genjrengannya atau cara stramainya ya. Jadi sangat gampang sekali, jadi seperti ini. Jadi seperti itu. Down, down, up, down, up. Lalu diulang-ulang lagi. Jadi seperti itu ya, sangat gampang sekali. Oke, kita coba aja langsung menggunakan liriknya. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan kuncinya. Jadi disini kita langsung masuk ke intro ya. Nah, kuncinya sangat gampang-gampang sekali. Yaitu kuncinya C, G, dan F. Disini dua kali balikan. Kita coba aja langsung. Jadi di intronya seperti itu. Lalu kita langsung masuk ke verse yang pertama. Kuncinya hampir mirip. Seperti di intro, yaitu C, G, F. Disitu tiga kali balikan. Dan terakhirnya ditambah D minor. Agak lama. Lalu ke G. Kita coba ya. Nah, selanjutnya lalu kita langsung masuk ke refnya ya. Disini digenjrengnya satu kali satu kali ya. Yaitu kuncinya C, F, A minor, F lagi. Dan digenjrengnya satu kali satu kali. Kita coba aja langsung. Jadi seperti itu. Lalu kita disini ada interlude-nya sesudah di ref. Yaitu kuncinya cuma C aja. Dan F. Nah, cuma segitu aja. Lalu selanjutnya kita langsung masuk ke verse yang keduanya. Kuncinya sama seperti di verse yang ke satu. Cuman disini, pas di D minornya, ada tambahan. D minor, F, lalu D minor lagi, dan G. Seperti itu. Kita coba aja langsung. Lalu selanjutnya kita langsung. Langsung masuk ke refnya lagi. Kuncinya masih sama. Seperti di ref yang pertama. Cuman disini digenjreng. Dan dua kali balikan. Kita coba aja langsung. Lalu sesudah di ref yang kedua, kita langsung masuk ke interlude-nya. atau melodinya. Yaitu kuncinya C. C-nya tiga kali ya. Lalu F. Jadi seperti ini. Jadi seperti itu. Empat kali balikan. Kita coba. Nah, jadi di interlude-nya atau di melodinya seperti itu. Kuncinya. Lalu selanjutnya kita langsung ke bridge-nya. Di bridge-nya ini. Kuncinya yaitu D. Dan G. Disini dua kali balikan. Kita coba aja langsung. Disini digenjreng satu kali, satu kali ya. Kita coba aja langsung. Gondola, ne-a-ti. Gondola, ne-a-ti. Lalu kita langsung masuk ke overtone. Jadi di ref yang ketiga ini kuncinya dinaikin. Jadi kuncinya D, G, B minor, dan G Kita coba aja langsung Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya